Hai guys jadi hari ini tanggal 12 Oktober hari ini tuh nct 2020 bakal keluarin MV paling baru terus hari itu aku hampir lupa tadi aku bahkan lagi nonton film aku lagi nonton Kartini terus tiba-tiba aku kayak biung gitu kok aku dapat apa namanya notification dari Vlive ada countdown terus ternyata emang hari ini keluar sekarang bahkan udah jam udah jam 3.57 aku lupa selupa itu aku kira tuh keluarnya bakal besok jadi sekarang tuh aku bakal masuk ke Vlive nya mungkin mereka masih countdown terus abis itu kita bakal bareng-bareng nonton sama react ini MV Oh my God udah ada 4 menit lagunya let's go kita nonton dari Vlive nya aja oke let's go let's go aku atur dia punya resolution dulu kita nonton make a wish by nct you come back nct 2020 tanggal 12 Oktober 2020 let's go tuh tunggu 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 kalian lihat gak Jung Jae Hyun oh my God kenapa dia tipe-tipe bisa kayak gitu Gila, MC Tizen Don't deserve this disrespect By Jung Jae Hyun, oh my god Nah, Jae Min juga Udah kayak di Princess Jasmine mic-nya, aduh I juga bisa Do this all day Gila, Shotaro dance-nya bagus banget Gila, Xiao Jun Oh my god Xiao Jun sama NCT digabungin Oh my god Oh my god Please stop Oke, please stop Oh my god, bentar Gak gini, kenapa dia cakep Ini memang kenapa main Pake fisheye-fisheye gitu ya Lensanya kayak Gede gitu She's all day She's all day iya mereka itu konsepnya apa ya? dia punya baju tuh kayak ada berlian-berliannya gitu loh kayak ngegantung-ngegantung gitu, apaan itu? gak tau oh my god ntar kecilin dikit-kecilin dikit, aduh oh my god ulangnya terus, i can do this all day lukas, kenapa kayak gini? kenapa kayak gini? ini mereka udah kayak main show api gitu loh, tau gak sih kalian yang kayak kayak pake orang-orang di, apa namanya, di sirkus-sirkus gitu yang kayak gini terus di sebelah api iya kita lanjut, ayo oh my god i can also do this all day oh my god jadi kenapa ada cake-cake gitu ya, itu yang mending invisible challenge, apa gimana ya? oh my god iya udah say i am speechless tapi jujur aku tuh gak begitu ngerti kayak konsep MV-nya itu overall apa karena agak bingungin cuman aku kayak, kalau aku interpret sendiri dari MV-nya doang aku kira ini, aku bakal kayak my first opinion atau my first impression of this MV itu bakal kayak mereka itu main Aladdin atau gimana ya mereka itu baik-baik kayak scene-scene dimana kayak mereka di karpet, di karpet-karpet goyang-goyang gitu loh terus bajunya kayak berlian-berlian, ada main fire show apa segala macem kayak udah di dalam film ada Aladdin gitu loh tadaaa terus aku liat, aku liat ada komen di Vlive gatau itu accountnya siapa namanya pokoknya dia accountnya kayak ada heart NCT 2020, heart lagi gitu kan terus dia kayak, sebesar dia ngomongin gini komennya yang pake celana jodoh gue semuanya pake celana aduh 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 gitu baik, begitu doang sih guys aku pertama kali reak MV, jadi kayak masih gak tau harus ngomongin apanya sebenernya kalau reak MV, cuman kalian kalau mau nonton nanti pasti nonton di Youtube terus aku mau bagi-bagi kalian beberapa guidelines yang aku udah apa namanya bentar ya sebentar ya sebentar ini guys aku mau bacain jadi ya guys, aku mau bacain kalian beberapa guidelines ini guidelines tuh aku dapet dari kayak di Vlive sama kayak di grup-grup NCT gitu dari international fans sama Indonesian fans aku bakal bacain kalian aku bakal kasih lihat juga di screen dan di description box kalian bisa baca sendiri juga ya jadi pertama katanya kita harus search MV manually jadi kita gak boleh cari dari kecen kalian buka itu, langsung ada nih NCT U Make A Wish kalian tuh harus cari di search bar ya NCT U Make A Wish gitu tapi kalau kayak gitu katanya agak-agak gitu untuk gimana aku gak bisa ngerti cuma ini guideline-guideline aja ya nah terus katanya tonton MV nya itu harus sampai akhir terus resolution nya harus setidaknya 720 kalau enggak lebih tinggi daripada 720 volume nya boleh seberapapun yang penting gak boleh timur volume MV nya ya nah terus link nya itu harus di share kalian harus share di SNS kalian harus di Facebook, Twitter, IG mana-mana yang penting share yang penting orang-orang ikut stream orang-orang ikut lihat oke nah terus kalian harus login account YouTube dan comment tapi kalau log out pas streaming jadi itu bakal bikin kayak lebih gampang gitu streamingnya kalau kalian log out nah terus kalian gak usah kayak ganti-ganti account gitu kalau kalian streaming jadi ya lebih eh tapi katanya itu juga gak apa kalau kalian mau streaming pas lagi login nah terus juga kalian kalau mau streaming pake comment nih kalian tuh streamingnya itu tulis kayaknya itu ganti pake 3 katanya gak tau kenapa cuman katanya itu kalau mau komen stream atau streaming kayaknya itu harus diganti sama 3 karena itu bakal ke-detect sama YouTube nya gitu kalau kalian tulis kayak gitu jadi terus katanya kita gak boleh dibikinin jadi playlist selama 24 jam jadi kalau belum 24 jam itu MV itu gak boleh kita bikin playlist terus kita putar-putar dari situ harus manuali kita nonton oke nah terus kalau mau lebih efektif kalian juga kalau bisa clear cookies sama clear history setiap 30 menit jadi kayak kalian seakan-akan tuh gak nonton gitu oke nah terus kalian tuh gak boleh skip ads kalau lagi nonton ini gak boleh skip ads pas di YouTube nya jadi kalian tuh langsung nonton terus nonton ads nya juga nah terus kalian tuh gak boleh replay atau nonton MV itu berulang-ulang kali langsung langsung di waktu yang bersamaan gitu kalian kalau mau nonton itu MV berkali-kali sorry guys kalian kalau mau nonton itu MV berkali-kali kalian harus misalnya kalian nonton MV itu 3 kali udah 3 kali kalian harus nonton MV lain lagi dulu jadi biar itu udah udah keitung kalau kalian berulang kali-kali-kali itu katanya nanti bakal dihitung sebagai spam dan kalau udah dihitung sebagai spam itu dia punya MV count bakal di-free sama YouTube terus bahkan bisa di-delay sama YouTube nya jadi mending kalian tuh gak usah berkali-kali kan kan pasti capek juga nonton MV berkali-kali ya udah lah terus kalian harus nonton videonya lanjut terus pokoknya gak boleh rewind gak boleh pause gak boleh stop gak boleh cepetin oke nah terus gak boleh pake infognition mode jadi infognition mode itu yang kayak kalian buka kalau pake chrome itu ctrl shift new jadi dia punya web itu kayak gak bakal ke save gitu semua yang kalian nonton nanti bakal keapus lagi sama story nya oke nah terus gak boleh pake bots atau extension buat naikin views nya udah gitu aja sih guys kalian nanti liat aja di komen aku bakal taruhin semua di komen juga yang aku dapat tadi Vlive-Vlive atau NCTzen di luar Indonesia dan di Indonesia thank you udah nonton cuman kalian jangan lupa aku bakal kasih kalian video lagi abis ini aku bakal bikin unboxing album NCT 2020 oke ditunggu bye bye